Intro Saya berada di Kapadukia, Turki untuk menyampaikan kisah-kisah inspirasi dari tempat ini Hagia Sophia dalam bahasa Gerika berarti Holy Wisdom dalam bahasa Latin Sangsa Sampientia atau arti lengkapnya menurut bonetik Latin Shrine of the Holy Wisdom of God Hagia Sophia dalam bahasa Turki Ayasofya sejak 1360-1453 Masai adalah gereja Ortodok Basilia pernah di bawah katedral Roma Katolik dan merupakan gereja terbesar pada zaman itu gereja ini dibangun pada zaman Bizantium atas perintah Kaisar Justinus sebagai penghargaan atas Logos atau Firman dan dibuka pada tanggal 25 Desember sebagai perayaan lahirnya Logos menjadi Kristus gereja ini pernah hampir selama seribu tahun merupakan gereja terbesar di dunia sampai 1520 ketika Servil Katedral dibuka di Spanyol tahun 1453 saat Sultan Otoman dari Turki mengalahkan Konstantinopel maka gereja ini dirubah fungsinya menjadi Masjid Agung lalu beberapa aksesoris Kristen diganti menjadi aksesoris Islam baik itu seperti mimbar, tempat wudu dan hal-hal yang lainnya lagi tahun 1931 oleh pemerintah Turki Modern presidennya Temal Atartuk masjid ini ditutup lalu direnovasi selama 4 tahun 1935 dibuka kembali bukan sebagai masjid juga bukan sebagai gereja tapi sebagai museum sikap pemerintah Turki ini mendapat apresiasi dari dunia diantaranya dari World Monument Watch dan juga American Express mereka ikut membantu biaya renovasi ini tapi sikap pemerintah Turki dianggap sangat bijaksana dalam melindungi sejarah saya sangat kagum dengan museum yang satu ini karena ada gaya Byzantium gaya Eropa gaya Roma, gaya Muslim, dan Kristen karena memang sejarahnya yang demikian namun saya lebih kagum lagi pada kebijaksanaan presiden Temal Atartuk atau pemerintah Turki yang mengambil keputusan untuk menjadikannya museum Turki menghargai sejarah bahwa kenyataan gedung ini dibangun sebagai gereja dan seribu tahun bahkan menjadi gereja terbesar tapi kenyataan juga 500 tahun terakhir menjadi masjid andai kata tetap menjadi masjid tentu rakyat Turki senang tapi yang menarik kebijakan itu juga diterima secara umum oleh masyarakat Turki sebagai hal yang bijaksana apalagi oleh dunia internasional benar-benar dihargai sebagai keputusan yang sangat arif demikian juga dalam hidup ini kalau Anda mau banyak teman bersahabat dihargai orang lain maka jauhkanlah sikap radikal belajarlah untuk moderat dalam segala hal kalau kita tetap konsisten kita tidak perlu menjadi ekstrim tapi kita tidak toleransi terhadap dosa kita tidak toleransi terhadap kesalahan namun kita moderat dalam arti kita menghargai hak orang lain kita menghargai sikap orang lain kita menghargai apalagi yang namanya kepercayaan atau agama karena itu hak yang paling asasi dalam kehidupan manusia kita punya iman yang kuat kita tidak kompromi dengan dosa namun kita bersahabat dengan semua orang apapun suku dan agamanya saya percaya sikap ini membuat kita jauh lebih bahagia jauh menjadi berkat bahkan juga menjadi saksi bahkan bisa menarik orang lain juga menjadi percaya seperti kita percaya namun kalau kita ekstrim atau radikal dalam arti keras atau memaksa bahkan merusak kepercayaan orang lain maka justru semakin dihindari inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Turki salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati